Selain Graduate School of Science yang memang melahirkan banyak pride Nobel, karena proses untuk dapat double degree itu tuh, aduh, ada punya cerita sendirinya. Kepercayaan diri kita itu memang lebih penting daripada pengetahuan kita yang di dalam otak tapi nggak bisa kita share kemana-mana. Iya, betul-betul. Mbak kuliah di Jepang channel. Oke ya teman-teman, udah selesai jamnya di belakang. Dan mohon maaf ada suara ini ya, bapaknya masuk perin juga. Jadi ini kita jauh-jauh ya ke Kyoto University. Bisa dilihat itu ada jam fenomenal kita ya. Dan kita bersama anak Kyoto University. Ini, ini guys, ini namanya guru yang berhasil guys. Masa aku di kampus mana, dia di kampus lebih, lebih mantap guys. Padahal ini dulu murid aku, bayangin gimana coba. Ini guru kimia, guru kimia yang aku sendiri nggak bisa kimia sama sekali. Tapi kita berdua ya, seperti inilah. Jadi ini ceritanya guys, waktu aku dulu kan pernah jadi guru kan di salah satu sekolah kami. Nah, jadi itu kan asrama. Ketepatan aku bagian pengasuhan itu tuh kayak ngasih izin atau enggak untuk orang keluar dari asrama gitu kan. Nah, waktu aku nikah, aku punya adik. Jadi minta izinkan adik. Nah, satu lagi ini nih. Jadi aku nikah dua-dua, aku izinkan dari asrama orang ini berdua. Sama adik aku yang semalam kita wawancarain itu juga. Jadi ternyata akhirnya kita bertiga juga sama-sama di Jepang. Lucu nggak sih? Takdir itu. Nggak nyangka sih, bakal ketemu di sini setelah dari pesantren. Salah satu bukti anak pesantren itu bisa go internasional ya. Iya. Jadi nggak bulu-bulu belajar kitab kuning dan sebagainya. Jadi kalau di pesantren itu, terutama pesantren modern ya. Kalau di Indonesia tuh udah banyak yang kurikulumnya juga mencampurkan antara pelajaran agama tapi tidak meninggalkan pelajaran umum gitu kan. Supaya seimbang dunia. Oke lah, ayo bintang tamu kita. Perkenalkan diri dulu. Kita menurut dulu. Oke. Jadi nama aku Tanjung. Nggak sih, itu Marga Tanjung. Nama aku Nur Amalia. Di sini saat ini sedang menempuh S3 di jurusan Sustainable Rural Development di Graduate School of Environmental Studies. Ini masuk semester kedua. Ya, seperti itu. Lu ketinggalan, Kyoto University. Oh iya, Kyoto University guys. Kyoto University. Ya lucu kan? Jadi. Bukan lagi kampus ya, terus-terus. Ya kan, ini udah mencerminkan anak Kyoto ya. Anak Kyoto, gitu. Itu penelitian tentang apa itu? Oh iya, jadi di lab aku itu dia bidangnya itu lebih ke perencanaan, perencanaan pengembangan pedesaan. Atau kalau di Indonesia biasanya dia asosiasinya sama jurusan perencanaan wilayah, atau perencanaan wilayah pedesaan. Ya, kaitan isu dengan pembangunan sosial ataupun spasial di pedesaan. Tapi bisa juga comparison antara desa dan kota, bisa juga, atau satu kabupaten, atau satu provinsi, atau satu negara, terkerah. Oh, jadi intinya nanti untuk pemerintah untuk mengambil kebijakan? Lebih ke pengambilan keputusan nantinya. Agriculture ya? Iya, karena memang kami itu di rural area, research area-nya, jadi asosiasinya pasti ke pertanian. Kayak gitu. Oke, oke. Latar belakang pendidikannya dulu gimana nih? Jadi dulu, dimulai dari mana ya? Dari S1 ya? S1-nya itu sebenarnya aku di kampus wasta. Di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, jurusan agro-teknologi. Nah, jadi di jurusan agro-teknologi itu kan kita belajar budidaya pertanian, kita belajar irmu tanah, kita belajar agribisnis bahkan. Nah, di salah satu sub-bidang itu ada mikronya, mikronya itu ada perencanaan wilayah, atau penggunaan software namanya ArcGIS. Jadi, software untuk perencana spasial. Jadi, merencanakan segala sesuatu yang terjadi di atas tanah. Seperti itu. Itu jurusan S1. Kemudian, setelah S1, memang pingin lanjut kuliah. Tapi saat itu, mikir cari kampus yang menawarkan program double degree. Jadi, memang saat itu sudah sempat nyoba program 4 beasiswa ya, ke Turki, ke Cina, ke New Zealand. Itu sama satu lagi beasiswa dalam negeri, ITB. Tapi nggak lolos gitu kan. Jadi, memang pingin yaudahlah kalau memang nggak bisa full degree-nya di kampus luar, cari kampus yang menawarkan setengah-setengah gitu loh. Jadi, setengahnya di Indonesia, setengahnya di luar negeri. Nah, dapatlah dua dengan jurusan dari yang aku mau di S1 itu, jurusan perencanaan wilayah. Yang mana di S2-nya itu menawarkan double degree, itu cuma ada di dua kampus di Indonesia. Cuma ada di ITB sama di IPB. Nah, karena aku background-nya pertanian, kalau perencanaan wilayah di IPB itu dia basisnya ke pertanian. Tapi kalau di ITB dia basisnya ke teknik, jadi lebih ke kayak perencanaan teknik atau sipil engineering-nya lebih banyak kayak gitu. Oh, ya betul-betul. Lagian kemarin, karena aku juga daftarkan, karena maksudnya biaya kuliah di ITB itu lebih mahal dari IPB, jadi yang ITB aku daftarkan LPDP, dalam negeri. Jadi, harapannya kalau misalnya yang, yaudah lah, enggak apa-apa, coba dua-duanya gitu kan. Kalaupun misalnya yang di ITB itu lolos, tapi aku maunya pakai beasiswa. Sayangnya, tidak lolos lah itu. Kalau, ya itu nantinya yang di ITB enggak lolos, tapi memang udah enggak yakin juga karena basis ilmunya kan teknik. Ya, ya, tidak ya. Jadi, yaudah, di pertanian dan alhamdulillah lolos juga di pertanian. Nah, satu semester di perjalanan di S2-nya itu baru mereka buka pendaftaran untuk yang double degree. Jadi, double degree itu berarti kita ngerjain dua tesis, kuliah tiga tahun di dua tempat. Jadi, satu tahun di IPB, satu tahun di Kyoto University, dan satu tahunnya lagi balik lagi ke IPB untuk nyelesaiannya di IPB. Oke, dan masing-masing kampus itu dia mengeluarkan ijazahnya masing-masing karena kita ngerjain dua tesis kan. Ah, iya, iya. Kayak gitu. Jadi, kemarin satu tahun di, jadi dulu S2, udah sempat satu tahun di sini. Dan satu tahun di sini itu udah ngerjain, ngambil mata kuliah beberapa. Dan beberapa mata kuliah ada yang bisa ditransfer dari yang satu tahun sebelumnya di IPB. Jadi, di sini itu cuma ngambil sekitar enam mata kuliah gitu loh, dan udah memenuhi SKS di sini sebagai master degree. Oh, gitu. Jadi, di sini itu cuma kayak, jadi kuliah, jadi mata pelajaran yang diambil di IPB di semester satu dan dua, itu bisa diakui di dua kampus kan. Karena mereka udah ada kerjasama ya. Udah ada kerjasama dan memang kurikulumnya sebagian memang sama di sini juga disampaikan. Yang penting, ketika di sini, di satu tahun yang di Kyoto University, itu jangan ambil mata kuliah yang sama lagi. Nanti kan minta asesmen kan sama sensei-nya. Sensei, saya mau ambil mata kuliah yang ini-ini. Udah bisa memenuhi syarat sebagai master degree nanti, enggak gitu. Udah, jadi selama satu tahun itu aku ngerjain. Dua tesis? Enggak. Di tahun kedua kan baru satu tesis. Kulang ke Indonesia baru di tesis yang satunya. Jadi, di sini, satu tahun di sini itu ngambil kelas. Ngambil kelas sama ngerjain tesis. Sampai lah, selesai. Udah, baru selesai S2 yang di sini, ngelanjutin S2 yang di Indonesia. Setelah ngelanjutin S2 yang di Indonesia, itu karena COVID kemarin enggak sampai satu tahun, bukan enggak sampai, lebih dari satu tahun. Jadi, hampir satu tahun setengah lah. Karena memang banyak kendala data kan. Apalagi anak lapangan itu memang harus survei dan ya itulah. Masa COVID itu agak susah juga ya. Agak susah kan, izinnya gimana, pergerakannya gimana. Jadi, total sebenarnya aku kuliah itu tiga setengah tahun untuk dapat dua master. Jadi, ini ya, juga gambaran bagi kawan-kawan yang mau ngambil double degree gitu ya. Begitulah kira-kira gambarannya kalau mau ngambil double degree. Kemudian, ketika kuliah setahun di sini, itu biayanya dari mana? Nah, waktu itu kan berarti kan antara kerjasama antara IPB sama Kyoto University. Nah, itu-itu kita dikasih beasiswa jasso. Jadi, beasiswa jasso itu perbulannya Rp80.000-an. Oke, oke. Tapi, itu juga udah include tiket pulang sama pergi. Itu sih. Tapi kok Rp80.000 cukup ya di sini ya? Sebenarnya itu cukup. Cukup, benar-benar cukup. Ya, dalam artian, kalaupun mau main, cukup. Cukup, tapi sekitar Kyoto. Kalaupun paling jauh mungkin Osaka, Kobe. Tapi kalau untuk sampai ke Tokyo, atau sampai ke Hiroshima, mungkin kita butuh suntikan dana lainnya. Karena dia ini waktu ambil double degree, banyak banget ya kan fotonya main-main kemana. Karena gini, kalau aku orangnya gimana ya? Saat itu karena proses untuk dapat double degree itu tuh ada punya cerita sendiri lagi kan. Kita seleksi, kita outsider. Kenapa aku bilang aku outsider? Karena aku bukan alam di IPB nih, S1-nya. Sementara aku bersaing untuk mendapatkan beasiswa kerjasama yang diinisiasi oleh IPB. Pasti kan di kampus manapun. Di kampus manapun. Saat itu cuma aku sendiri yang orang dari kampus luar dan aku dari swasta adalah insecure seperti itu gitu kan. Cuma di dalam diriku aku, gimana ya? Karena memang dari dulu S1. Berusaha membangun kepercayaan diri yang tinggi. Karena memang aku percaya dengan kompetensiku kayak gitu kan. Mungkin nggak secara nilai, tapi aku tahu ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Ini penting juga sih. Maksudnya, karena kepercayaan diri kita itu memang lebih penting daripada pengetahuan kita yang di dalam otak tapi nggak bisa kita share kemana-mana. Iya, betul-betul. Jadi, karena dulu di S1 juga aku beberapa kali ikut student exchange. Iya. Dulu sempat ikut ISEC ke Taiwan juga. Jadi, memang secara verbal menurutku mungkin aku bisa lah dipertimbangkan untuk ikut program ini. Iya, sering ikut exchange gitu ya. Kemana aja? Kemana aja? Dulu sempat. Nggak, nggak. Jadi, ke mana tuh? Ke Taiwan. Taiwan. Satu bulan setengah dulu. Itu dari ISEC. Kemudian pulang dari Taiwan itu baru yang ke Singapur. Itu Singapur itu ikut program Singapore Polytechnic. Dan itu kayak gratis. Kita tinggal di sana sekitar tiga minggu. Nama programnya itu Learning Express by Temastic Foundation. Nah, dari situ itu kita juga dibiayai. Bahkan kita dikasih uang jajan tuh. Dikasih uang sapu, tiket segala macamnya. Nah, udah. Itu doang sih. Tapi dari situ kayak program ISEC-nya aku terus-terusan ikut jadi manager. Jadi, kayak terbiasa lah. Apa namanya? Jadi, di bagian yang men-interview orang luar negeri yang pingin internship di Indonesia. Jadi, memang udah terbiasa namanya conversation sama orang luar. Oke, oke, oke. Nah, ini ceritanya. Jadi, di sini gimana nih? Karena kan ini ya. Ini kan kampusnya masuk top rank. Otomatis yang mendaftar ke sini itu kan banyak. Apalagi untuk skema beasiswa di PhD kan di S3 ini. Itu gimana tuh? Kok bisa dapet gimana ceritanya? Jadi, kan mungkin banyak ya penjelasan sudah ada berapa, ada dua macam jenis max. Ada max U2U, ada G2G gitu kan. Nah, sebenarnya aku termasuk yang U2U gitu. Jadi, sekarang itu aku S3-nya di sensei yang sama, di lab yang sama. Jadi, memang ada juga dari program sini yang ditujukan untuk program alumni gitu loh. Jadi, aku itu kan masuknya alumni kan, S2. Jadi, memang ada, aku lupa nama programnya apa. Jadi, aku tidak ikut seleksi dari G2G. Yang di embassy itu ya. Dari embassy. Dan aku hanya ikut seleksi langsung di university. Kayak gitu kan. Dan by recommendation-nya oleh sensei sebelumnya. Kayak gitu. Nah, memang waktu daftar itu memang walaupun alumni tetap banyak prosedur yang aku harus kumpulkan. Kayak syarat Tufol, atau kayak research planning. Kemudian publikasi juga gitu kan. Publikasi, iya. Tapi, itu tidak necessary. Karena, sekali lagi S2 di sini itu tidak ada kewajiban untuk publish. Kayak kita di Indonesia kan, kalau mau lulus wajib publish minimal satu publish. Kalau di sini tidak ada kewajiban. Kalau di kampus aku juga gitu sih. Kalau S1 itu tidak ada diharapkan keluaran supaya kita publish itu. Tidak ada. Tapi, kalau S3 baru wajib minimal dua ya. Tidak, permisi. Tapi, kalau S3 di lab saya itu mintanya tiga. Tiga. Tiga itu dua statusnya itu udah publish. Bener-bener publish bisa diakses gitu. Karena, yang satu minimal submitted. Oh, iya, iya, iya. Iya sih. Tergantung sensei juga kali ya. Tergantung graduate school. Kalau kami di sini tergantung graduate school. Kayak di graduate school ku itu memang wajibnya tiga. Kalau graduate school teman itu ada yang memang cuma satu gitu. Oh, begitu. Baru tahu juga. Karena memang GSIS ini kan lumayan terkenal ya. Kalau kita ranking lagi apa, based on graduate school-nya. Selain graduate school of science yang memang melahirkan banyak pride Nobel. Pride Nobel gitu kan. For your information, ini kampus Kyoto University itu sebenarnya kampus paling banyak melahirkan orang-orang yang mendapatkan Nobel. Wow. Jadi, di Jepang gitu dibandingkan atau daib, even kayak gitu kan. Gitu. Jadi, memang GSA karena memang mereka sekali lagi juga image-nya udah bagus di beberapa graduate school. Jadi, memang mereka pakai standarnya juga yang lebih tinggi gitu. Minimal tiga ya. Tiga. Kalau di GSA, persiapkan aja itu tiga. Dan, nggak yang bisa asal publish juga kan. Ya, harus ini ya. Ki dua, ki satu. Ya, betul-betul. Jadi, kadang-kadang itu ini sebagian ya. Ada juga teman-teman kita yang sebagian udah kuliah F3 misalnya di sini. Ya, entah kenapa. Entah karena takdir. Ataukah memang yang hard work-nya kurang atau memang hard work-nya sudah tapi memang gitu lah takdirnya. Ada beberapa memang yang selesainya lama atau misalnya udah lewat masa beasiswa, belum publish. Akhirnya misalnya entah pulang, entah bagaimana. Ada malah yang, ya yang bukan orang Indonesia sih, dia udah selesai tiga tahun max-nya kan. Dia belum publish. Nggak bisa tamat dong. Tapi akhirnya dia jadi kerja di Jepang, tapi dokternya nggak tamat gitu. Itu ada juga dengan begitu. Jadi, kalau di tempat aku sih minimal dua gitu. Itu aja kayaknya udah banyak yang cekan cuma. Udah banyak diajak ngapa-ngapain, yuk kesana yuk, yuk kegiatan ini yuk kan. Nggak laka, kenapa? Iya, belum publish. Nah, ini yang mau mama ini, kurang kerjaan. Oke, oke. Nah, jadi ceritanya bisa S3 itu dapat beasiswa itu di sini gimana? Memang kemarin, sebenarnya gini, ketika aku S2, Memang aku akui di situ effort-nya sangat luar biasa ya. Karena memang satu, tuntutan dari IPB. Saat itu dosen pembimbingku itu orang inisiator kerjasama antara IPB dan KT University. Dan karena makasih, Bapak udah mengeluarkan kata-kata itu yang membuat saya jadinya, Aku harus bisa gitu. Ya udah, pada akhirnya kayak di sini itu, Aku benar-benar kerja keras. Maksudnya, karena memang harus masuk kelas dan ngerjain tesis, itu tuh susah. Ditambah lagi di sini ilmunya itu ilmu baru. Ilmu baru yang sama sekali. Walaupun labnya sama, karena kan di IPB kan aku regional planning. Di sini aku sustainable rural development. Jadi, sama-sama rural planning, sama-sama perencanaan. Tapi, metodologi yang di sini itu, aku lebih complicated gitu ya? Kalau complicatednya enggak, cuma suatu bidang ilmu yang baru. Jadi, memang ini sistem pemodelan yang aku belum pernah, Kan banyak nih, misalnya ilmu pemodelan. Tapi, yang ini-ini aku belum pernah nih. Bahkan, ternyata setelah aku cari tahu, ilmu pemodelan ini, Kalau di IPB, itu kenapa aku enggak tahu ketika aku di IPB? Karena dia kelasnya di anak S3. Jadi, aku udah ngerjain pemodelan yang anak S3 biasa lakukan di IPB. Di sini aku kerjakan di S2. Dan di S2-nya itu, dimana cuma, waktu periodnya itu cuma satu semester kan berarti. Karena satu semester aku masuk kelas, satu semester ngerjain tesis. Jadi, memang kayak bayangin aja untuk orang yang S3, Aku kerjain di satu semester, di pemodelan itu. Dan itu pemodelan baru yang aku sama sekali enggak ada ilmu. Nah, karena kerja keras itu lah, Sensei ngelihat. Walaupun kami enggak satu ruangan sama Sensei, Tapi, kadang sering papasan. Mungkin Sensei ngelihat, Aku kerja keras, maksudnya selalu ngelihat aku di web. Mungkin outputnya, Mungkin memang enggak sebagus anak pemodelan pada dasarnya ya. Karena memang, Mereka mungkin udah sama, Udah lama belajar. Aware sama softwarenya. Kalau aku kan belum. Apalagi anak pesantren ya, sangat ganteng. Jadi, memang perjuangan untuk belajar, Proses untuk mendapatkan itu, Sensei ngelihat. Dan Alhamdulillah, Sementaranya, Pinding di akhirnya juga menurut dia, Dengan waktu yang sangat penting, Aku bisa accomplish seperti ini, Itu luar biasa menurut dia. Alhamdulillah. Jadi, kemarin memang, Karena mungkin dari situ, Sensei langsung bilang. Memang sebelum, Jadi, memang ada jatah beasiswa. Jadi, memang mereka nge-grading dulu nih, Alumni-alumni mereka. Kayak lagi kan tadi, Max-nya itu kan, U to U. U to U. Dan, Dan ada jalur by alumni kan. Jadi, dari by alumni itu, Mereka ranking. Nah, menurut mereka, Aku enggak ngerti. Tapi, salah satu Sensei bilang, Dari hasil rankingan kami, Kamu itu ada yang paling atas. Oh, gitu. Nah, jadi ini akan kami ajukan ke kamu dulu, Kalau memang kamu mau, Bersedia term and condition-nya seperti ini, Kamu boleh maju. Ini persyaratannya, Nanti kita langsung follow up. Tapi, kalau misalnya kamu enggak mau, Tidak apa-apa. Konfirmasi ke kami, Kami langsung akan turunkan, Ke orang yang ranking 2 saat itu. Emang perenkingannya, Mereka sendiri yang buat. Iya, iya. Istilahnya penilaiannya, Mereka sendiri lah ya. Menurut kacamata mereka. Jadi, bukan yang misalnya, Kayak kami-kami ini, Imali Sensei kan, Sensei gini-gini. Enggak, enggak. Enggak, enggak ada. Karena Sensei-nya sudah kenal kan. Sensei-nya sudah. Kalau yang harus ngimal itu kan, Bagi yang kita belum punya koneksi. Dan Sensei-nya enggak tahu, Kamu sama sekali siapa. Backgroundmu seperti apa. Itu yang perlu. Jadi, memang kalau di Jepang ini, Memang lebih enak kita, Kalau misalnya Sensei-nya sudah lebih kenal dulu. Kenal lebih dulu ya kan. Entah itu di conference, Atau di mana, Bisa jadi. Atau kalau misalnya kayak, Kawan kita ini dia, Memang sudah dulu sama Sensei kan, Pas S2-nya gitu. Atau misalnya, Kita punya koneksi di lab tersebut, Yang merekomendasikan. Itu juga bisa. Atau kalau enggak ada, Baru kita akhirnya cari sendiri kan. Kemarin yang teman diwawancara kan, Anak Pakistan gitu juga. Dia ngimel Sensei itu sampai 15 atau 20. Dan yang balas cuma 3. Sering terjadi. Ya, jadi kayak gitu. Kalau bagi kamu-kamu yang punya koneksi, Boleh menggunakan koneksi. Tapi kalau enggak punya ya, Harus hard worker juga ya cari Sensei ya. Kalau misalnya masih 10 kamu ditolak, Terus berhenti, Ya bisa jadi enggak ada hasil ya kan. Tapi begitulah kira-kira. Jadi, proses interviewnya ini bagaimana nih? Kemarin tetap ada interview kami. Tetap ada interview. Bahkan, Kalau dari kami itu, Yang interview enggak cuma Sensei doang kan. Tapi beberapa Sensei dari satu graduate school. Jadi beberapa di laboratorio yang berbeda. Jadi itu cuma, Ya kayak gitu. Kita enggak boleh pakai slide. Itu lebih susah kalau interview enggak pakai slide. Jadi kita benar-benar harus, Karena gini, Cara pandang kita berbeda. Cara kita untuk membuat mereka paham Dengan apa yang kita maksudkan. Dan seberapa penting, Rencana penelitian kita itu tuh, Mengkemasnya supaya benar-benar penting itu susah. Iya, karena apalagi kita enggak punya ini ya, Enggak punya tools, Enggak punya powerpoint-nya gitu ya. Karena mereka enggak ngasih. Harus kayak di luar kepala. Iya, karena mereka memang tidak memperbolehkan. Kayak muha dorong enggak sih? Kayak ceramah gitu enggak? Bisa lah. Bisa lah. Bisa lah. Poblis speaking kayak gitu. Poblis speaking ya. Jadi? Yaudah, Dari hasil interviewnya itu, Alhamdulillah. Terus yang cerita kemarin, Oh, karena gini. Sebenarnya itu asosiat profesornya yang, Alhamdulillah orang Indonesia juga. Jadi dia di sini itu sebagai asisten profesor, Di lab-nya aku. Maksudnya mungkin karena dia juga orang Bata, Jadi dia ngerti lah ya. Kayak, apa namanya? Patriarki. Patriarki. Patriarki guys. Jadi takutnya nanti, Enggak usah di orang Bata lah. Mungkin laki-laki secara umum gitu kan. Takutnya ketika mendampingi seorang istri, Yang sedang PhD, Dia akan kehilangan kekuasaannya, Menjadi kepala rumah tangga. Gitu kan. Dimana ketika di, Oh iya ketika di Jepang, Ketika kalau kayak aku sama suami kan, Ini statusnya aku yang kepala rumah tangga kan. Karena aku yang punya scholarship. Jadi dia itu di bawah tanggunganku. Jadi itu suami, Ada di bawah tanggungan kita kan. Tapi memang kenapa kemarin ada, Apa namanya? Pada akhirnya, Sampai orang tuaku juga di interview gitu kan. Tapi bukan sama sensei yang Jepang ya. Tapi selesai sama yang Indonesia. Maksudnya dia tahu, Kalau misalnya mungkin, Akan ada kesulitan izin nih, Dari orang tua, Dari mertua gitu kan. Jadi kemarin itu aku juga sempat, Gimana ya ini? Karena aku gak langsung bilang sama suami kan. Karena ada senior nih, Yang juga seperti itu gitu kan. Gimana cara minta izinnya? Telepon dulu kan. Baru married waktu itu ya? Baru married, baru satu bulan. Jadi guys, dia baru married satu bulan. Terus suaminya itu adalah orang bata. Dan anak satu-satunya, Anak tunggal. Anak si sada-sada guys. Terus-terus. Jadi kan pressure-nya sangat besar. Jadi, Aku langsung hubungin kan. Ini gimana ya? Oke gak apa-apa. Karena istrinya juga pernah mengalami hal seperti itu. Berarti kan dia posisinya suami saat itu kan. Dia bilang, Nanti aku bisa ngobrol sama orang tuamu. Yaudah terakhirnya, Ngobrol lah sama orang tua. Aku juga menghadirkan teman yang kuliah sambil punya tiga anak gitu loh kan. Oke oke oke. Yang kuliahnya juga perempuannya. Oh iya iya iya. Jadi, Mereka berusaha meyakinkan. Jadi pak. Meyakinkan orang tua dan mertua. Orang tua dan mertua. Gitu kan. Saat itu bahwasannya, Ini itu kesempatan yang bagus. Belum tentu nanti akan ada lagi tahun depan atau tahun depannya lagi. Rezeki saat ini. Mungkin ini juga bisa menjadi, Apa ya? Bahan model awal di pernikahan kami lah gitu kan. Mungkin rezeki saat di awal pernikahan itu datangnya dari istri. Oh iya betul. Jadi yaudah coba dipertimbangkan. Dan seorang suami, Kalaupun misalnya dia gak mau kuliah di sini, Dia juga tetap bisa menjaga maruahnya sebagai pemberi nafkah. Dengan cara arubaito. Atau part time job ya. Part time job ya. Jadi banyak. Terutama di Kyoto ini banyak banget part time job. Banyak banget. Kayaknya teman-teman ku rata-rata yang kuliah perempuannya deh. Oh. Jadi yang wakil-wakilnya itu bekerja cari uang. Oh gitu-gitu gitu ya. Jadi dia ini guys, Galau. Sebelum HS3 galau kan. Kan dia udah ditawari juga ya sama sensei-nya kan. Ayo lanjutlah gitu ya ditanyain. Cuma itu tadi dia galau kan. Akhirnya bicara-bicara. Akhirnya jadilah si associate professor tadi. Dengan temannya itu. Melakukan apa? Konferensi video call ya. Zoom-zoom. Zoom. Jadi mereka mengadakan zoom. Kemudian mempresentasikan. Ini kawan si Tanjung yang juga menikah. Tapi sambil berkuliah. Tapi sudah berkeluarga. Mempresentasikan. Insya Allah bisa kok pak gitu ya. Sama associate professornya juga mempresentasikan bagaimana dia ketika S2 disini dulu gitu. Apa sih failure yang dia punya. Kesempatan ini gimana bagus nggak bagi dia gitu. Jadi associate professornya itu sebegitunya mendukung supaya si adik ini. Mempresentasikan dia di depan mertua dan orang tuanya. Supaya si adik ini bisa tetap lanjut gitu ya. Dan akhirnya sekarang gimana nih? Ya Alhamdulillah. Karena mikir untuk apa ya. Di sisi lain memang Alhamdulillah. Banyak teman-teman yang mungkin. Kayak ini nih aku baru dengar. Ada teman-teman yang udah S2-nya nih disini gitu kan. Ternyata mereka beasiswanya ada beasiswa yang. Aku nggak tau lah pokoknya bukan Max kayak gitu kan. Mau lanjut S3. Itu nggak ada beasiswa. Jadi mereka harus baito. Terus aku langsung mikir kan. Ya ampun aku tuh udah ada beasiswa. Tapi aku masih nggak tau mau ngapain itu kan aneh. Jadi itu mungkin jadi kaca perbandingan bahwasannya. Aku harus bersyukur. Sangat bersyukur. Karena ada beasiswa. Sementara disini sendiri itu. Ada banyak orang yang udah selesai master. Karena mau lanjut S3 itu nggak bisa. Karena nggak ada beasiswa. Dan biasi ini cukup mahal ya. Cukup mahal. Kalau untuk misalnya kehidupan di Qt itu cukup mahal ya. Kehidupan lumayan lah. Lumayan. Sebenarnya standar Jakarta sih. Jakartanya tapi yang Jakarta kota banget ya. Kalau biaya siswa itu cukup nggak sih untuk ini? Nah kemarin itu juga obrolan dari associate professor itu juga bilang bahwasannya. Kan orang tua pasti concern dong kalian baru nikah. Ini gimana. Nanti beasiswanya cukup nggak untuk kalian berdua gitu kan. Dan alhamdulillah itu beasiswanya sangat cukup. Dari max itu kan dapat sekitar Rp158.000 kan. Sangat cukup. Oh Rp158 ya? Rp155 kan seharusnya. Rp145? Maaf maaf. Tolong diralat. Rp148.000 ya. Karena Rp3.000-nya tunjangan untuk tinggal di kota. Penempatan ya. Penempatan. Pastinya Rp145.000. Dan itu sangat cukup. Ditambah lagi kalau suami baito. Insya Allah. Tapi ya seperti itu kan. Maksudnya pengeluaran juga banyak. Iya betul-betul. Ya betul juga sih. Nanti dikumpul doang payah juga ya. Harus ada juga ya. Untuk apa namanya? Apa? Hiburan ya? Iya. Harus dong. Itu wajib. Wajib. Oke oke oke. Terus apa nih? Pesan-pesan dan motivasi untuk adik-adik kita. Teman-teman. Teman-teman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang sekarang mungkin juga udah jadi dosen. Dan mencari peluang untuk S3 gitu ya. Atau ingin menyemangati murid-muridnya. Ayo, ayo, ayo. Apa nih pesan-pesannya? Pesannya satu. Jangan suka meng-underestimate diri sendiri. Jadi, jangan pernah bilang, ah susah, ah enggak deh, ah aku ini siapa itu, jangan. Aku ini apalah gitu ya. Karena, karena kayak dari kasus aku itu beneran, aku juga enggak pernah bisa nyangka aku kesini. Bahkan orang tua mama itu sempat bilang, waktu aku dulu hamil kau, apa lo kupikirkan ya. Katanya gitu. Kok, kok kakimu panjang kali? Katanya gitu. Karena dia sendiri juga heran kan. Apalagi kan anak dulu di Rodo, di pesantren sakit-sakitan. Oh iya, iya, betul. Sering sakit, sering pulang. Parah lah dulu. Agak-agak manja ya. Badannya dulu agak manja. Badannya yang manja gitu. Tapi, semangatnya enggak. Jadi pesannya itu, satu, coba dulu. Oh iya, iya. Itu bener itu yang kata semua orang bawasannya. Kalau kita enggak punya koneksi, kita yang membuat koneksi dengan cara email. Persentasikan diri kita sebaik mungkin. 20, 30, enggak apa-apa. Semua aja email. Kalaupun nanti gagal, kita itu udah ada satu kesuksesan. Kesuksesannya adalah meng-email. Satu kesuksesan loh. Iya, betul. Karena membangun kepercayaan diri, untuk meng-email, itu enggak semua orang bisa. Karena ada orang yang baru mendengar ini aja, kayak, udah lah, enggak usah. Dan kalian-kalian yang baru meng-klik ini itu juga satu kesuksesan. Karena kalian sudah satu maju dari orang-orang yang bahkan tidak memikirkan untuk kuliah sama sekali. Iya, iya, betul. Jadi standarnya itu. Jadi tetap semangat, bangun koneksi, baca sebanyak-banyaknya, udah. Hard worker juga ya, hard worker. Pokoknya itu hard worker udah-udah paling penting. Enggak akan ada yang sia-sia. Enggak akan ada. Iya, iya, betul. Enggak akan. Dan enggak akan ada jalan yang mulus itu, enggak ada. Ya, semua orang yang ada sampai pada titik ini, sebelumnya pasti sudah mengalami hal-hal pahit. Jatuh bangun yang cukup. Oh, iya, 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 iya. Oke. Yes. Kita ambil foto dulu ya. Oke dulu ya guys, sampai sini aja dulu ya. Manti disambung lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.